assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga semua dalam keadaan sehat ya Ustaz Mustafa Amin Amin Semoga Abu juga sama selalu dalam keadaan sehat ya Abu Pertanyaannya pertama anak dari orang tua santri dari UAU dari UU Ustaz jadi menarik sekali ya dengan IDO BSM sebagai satu breakthrough menurut anak untuk kemajuan daripada generasi muslim pada masa depan cuman yang anak mau pertanyakan disini adalah yang pertama ini kan program termasuk program yang udah dibilang cepat ya ini dan mudah gitu jika anak-anak sendiri kan ini dituntut kemandirian yang pertama tadi mungkin anak-anak sempat miss agak telat tadi mohon maaf untuk join di Zoom sejumlah anak nanti kontrol atau kemandirian anak ini akan dimonitor oleh OBS sendiri terutama jika di interaksi dengan negara yang sudah ditutup universiti yang sudah ditutup terus yang kedua produk atau kualitas dari lulusan-lulusan anak-anak yang mengambil program OBS seperti apa yang terbukti di negara kita terutama ya UBFB ya mungkin untuk UBFB ada nggak track recordnya gitu ini sudah berapa banyak lulusan-lulusan dari OBS yang mana sudah dikeluarkan dan sudah sejun di dunia kerja gitu jadi kira seperti itu dan tadi mohon maaf ada yang terlupa nomor 3 oh iya biaya untuk OBS saya sempat-sempat dengar 38 juta itu khusus di UK atau program UBS untuk secara seluruh anak anak-anak itu sudah di setempat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ini pertanyaan yang cukup menarik mungkin pertanyaan ini bisa langsung dijawab oleh Miss Evi track record dari alumni-alumni OBS itu seperti apa dan yang kedua bagaimana mengukur kompetensi tingkat kemandirian anak-anak di OBS seperti itu ya terima kasih untuk pertanyaannya kalau untuk kemandirian untuk belajar agar nanti siswa itu bisa menyelesaikan programnya sesuai dengan tracknya ya itu tidak dilepas begitu saja khususnya kalau level 3 foundation yang dilakukan di Alwildan itu kita jadi akan sesi mentoring sebulan dua kali itu pertemuan 2 jam setengah 2 jam setengah sampai 3 jam dengan sesuai jurusannya jadi kita punya 4 mentor ada yang untuk engineering bisnis dan IT kemudian untuk English itu tatap muka langsung secara offline 2 setengah sampai 3 jam sebulan dua kali kemudian setelah itu untuk mereka self-study belajar sendiri itu juga sudah ada arahan ya tugasnya jadi setelah tidak mentoring mereka harus mengerjakan apa nah kemudian kalau untuk yang program S1-nya kuliah itu juga ada live sesi dengan mentor di sana di UK tapi memang itulah yang juga jadi tantangan kita student di Indonesia karena mungkin kultur atau kultur belajarnya selama ini kan memang mereka kemandiriannya agak kurang kalau siswa di Indonesia jadi maka itu kita butuh persiapan di level 3 itu sangat membantu banget jadi di level 3 SMA mereka sudah dipersiapkan kemandirian belajarnya bagaimana mereka adaptasi dengan pembelajaran di UK dengan mentor kemudian bagaimana tipe modul assessment-nya itu sudah di level 3 pada saat SMA jadi pada saat mereka lulus SMA S1 sudah tidak familiar lah ya mereka sudah terbiasa dengan cara belajar gitu nah kalau untuk alumni yang dari Indonesia itu belum ada mereka baru belajar masih belajar karena untuk di Indonesia itu untuk level 3 dan S1 kita baru over itu di 2020 2019 pertama kali OBS itu launching di Indonesia itu kita bekerja sama dengan universitas jadi tidak untuk publik sebenarnya dengan universitas kita support modul-modul pembelajaran untuk di universitas jadi sekarang ini student-student OBS yang di Indonesia itu mereka sedang belajar tapi sekarang mereka sudah selesai di level 5 ya sedang persiapan untuk final year kemudian ada yang dari ada yang S2 juga master mereka sedang belajar ya jujur memang awal mereka struggling lah ya karena dengan pembelajarannya seperti apa tapi so far mereka funds sih gitu kemudian tadi untuk biaya 38 juta itu untuk level 3 untuk foundation sama di Alwildan itu 38 juta itu sudah termasuk mentoring sudah termasuk assessment sudah termasuk assignment dan ijasa dan segala macam dan termasuk free module yang untuk personal development dan Inggris itu 38 juta hanya untuk level 3 kalau yang level 45 tadi 2600 sponsoring sekitar 50-an juta 52 nggak sampai 52 juta itu 2 tahun pertama nanti tahun terakhirnya tergantung universitas yang dipilih dan karena mau distant learning online atau on campus tadi sudah disampaikan Ustadz Yamin kalau on campus living di sana satu tahun ya sekitar 500 juta ya per tahun itu itu kalau mereka tahun terakhirnya memilih on campus tapi kalau mereka mau tetap full online itu dari 6.000 poster link gitu jadi nggak sampai 150 juta ya dari tahun pertama sampai tahun jauh sekali perbandingannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati